Saat ini pemerintah kota Jambi baru memiliki satu unit rumah susun yang dibangun oleh kementerian PUPR dengan anggaran sekitar 25 miliar rupiah. Nantinya pemerintah kota Jambi berencana akan membangun kembali rumah susun yang diperuntukkan untuk para guru di kota Jambi. Pemerintah kota Jambi saat ini telah memiliki satu rumah susun yang ada di belakang rumah sakit Abdul Manaf kota Jambi. Rumah susun ini sendiri dibangun dengan menggunakan anggaran kementerian PUPR senilai 25 miliar rupiah. Kadis Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Jambi, Mahruzzar menyampaikan bahwa rumah susun yang berada di belakang rumah sakit Abdul Manaf kota Jambi saat ini dihuni oleh tenaga kesehatan rumah sakit Abdul Manaf dan tenaga kesehatan yang ada di Puskesmas kota Jambi. Dirinya juga menuturkan bahwa saat perkim kota Jambi berencana akan membangun rumah susun di sekitar Mayang Mangurai yang diperuntukkan untuk tenaga guru di kota Jambi. Pembangunan rumah susun di kota Jambi, kita baru ada satu berlokasi di rumah sakit Abdul Manaf di Mayang. Kedepan kita ada mengusulkan satu lokasi rumah susun, yaitu rumah susun yang diperuntukkan untuk guru, masih berlokasi di kelurahan Mayang Mangurai. Adapun usulan itu kita ajukan ke Kementerian PUPR melalui Dirjen Perumahan di Direkturat Rumah Susun. Dirinya juga menambahkan untuk persyaratan agar dapat menghuni rumah susun tersebut, diantaranya seperti belum memiliki tempat tinggal dan mempunyai keluarga, serta berstatus di kota Jambi. Sandi, Cek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!